Halo teman-teman, balik lagi sama saya, ini vlog pertama saya ya, jadi maaf kalau agak kaku-kaku ya Jadi pada hari ini, saya ingin review bagaimana caranya memodifikasi Avanza dengan budget minim tapi bisa mendongkrak tampilan dan fungsionalitasnya Biar bisa dibilang Avanza serasa Innova, mau tahu apa saja, nanti saya akan jelasin Oke, masuk di bagian dalam nih, yang sudah saya ganti, itu pertama head unit, ini head unit itu copotan dari HRV saya Tapi saya ganti, soalnya di head unit yang lama itu belum bisa Bluetooth ya, dan suaranya kalau pun ditaruh di AUX, dia agak mendengar sih Tapi ini abis diganti head unit pakai JVC, sudah enak kok, ini sekitar, kalau beli online sekitar 2 jutaan sih, tidak mahal sih ini Oh, terus bedanya varian Veloz 2014 biasa sama yang Luxury, itu tuh dia udah ada monitornya di belakang Apa-apa ada monitor dia tuh Gimana, mobil lu mau tukar ini nggak? Nggak, enggak, 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 enggak Tapi interiurnya gue lihat-lihat hitam ya sekarang Hitam, soalnya Ini liat modif atau di sana? Enggak, tahun 2014 udah gitu Terus dia, bedanya yang Veloz ini, sama Luxury, dia tuh udah ini Udah apa? Udah... 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 Udah penuh Nanti kita shoot aja ini, kayak Terus ini awalnya kan silver Silver gua bikin hitam Oh, terus ini lampu Ini udah gua ganti LED, ini juga nih Tapi satunya kayaknya dengan hati kayak, kenapa Itu sih dalemnya kalau perbedaan yang paling signifikan itu sih keren sih lebih nyaman kelihatannya kelihatannya lebih mewah kenapa tidak hitam? jangan, standar saja ini kan mainnya OM lu jangan di apa-apain dulu kalau eksterior apa ya? eksterior eksterior nanti kita bahas abis ini sebenarnya modif simple tapi enak dilihat, nyaman dan fungsionalnya terjaga gitu mantap oke, jadi bagian eksterior yang sudah saya ganti sih perlampuan ya perlampuan, nanti kita lihat pas malam harinya aja kali ya ini saya ganti mereknya pakai Ostrang terus yang LED test bulunya itu pakai Philips itu murah, nggak mahal-mahal amat sih harganya ya cuman improve banget sih, malam hari itu lebih kelihatan lah maaf ya, maaf ya di sini lagi agak angin ya terus ininya, gue diletrom juga nih ini mau diletrom diletrom oh iya, mobil ini juga udah gue cat pakai warnanya super white itu super white kalau nggak salah Nissan ya super white nya Nissan, terus gue timpa pernis 3x biar white look gue nggak lo lihat white look ya? eh maaf ya, mobilnya agak kotor soalnya ini pakaian harian gue juga ya nanti di rolling shot gue kasih lihat ya mobil ini oh, terus sebagian belakang nih, lihat ini ini ditunjukin juga ya, ini udah gue diletrom terus lampunya ya, lampu remnya itu udah gue ganti pakai mereknya Philips ya pakai mereknya Philips ini tuh sekitar 300 ribuan tapi terang banget loh oke banget lah nanti malam hari kita tunjukin emang gue tambahin kamera mundur di belakangnya ini 2014 Avan saya belum ada kamera mundurnya kayak gini itu udah gue tambahin di sini udah sih gitu doang ya oke, sekarang gue ngetes performa suspensinya ya ini diisi sama 4 orang nih, ada 4 orang nah emang gue sengaja setting tuh gue minta sama Wujang untuk 4 orang karena gue biasanya jadi.. oh, suspensi lu dari Wujang udah gue ganti di Wujang udah gue ganti di Wujang nih, kena enak kan? gak keras kan? enak gak enak, gak lah bercanda enak sih enak sih enak sih enak sih enak sih tapi dibanding Avanza kan emang dia keras kan basicnya, suspensinya keras tapi dia limbung sih kan? iya kalau lo perhatiin ya itu gue konsul ke Wujang, gue nanya ya yang gimana kalau lo bikin suspensi yang gak limbung cuman dia gak keras lebih lembut solusinya per depannya diganti pake punyanya Volvo 740 kalau gak salah terus belakangnya pake BMW E36 ini kena cipulukan lagi nih coba ya, agak kenceng nih woy! lebay sih saya mentol, gila kayak gitu lah gue abaikan yang di belakang ya mantep gak keren suspensinya sekarang lo pake E36 cuman agak dipendekin sedikit jadi turun turun sejari dua jarian lah di standar itu gunanya untuk mengurangi limbungnya cuman yang lo rasa dari belakang gimana? enak empuk iya kalau dibanding Avanza biasa deh kok kalau dibanding Avanza yang dulu mending enakan yang ini enakan yang ini iya enakan yang ini Avanza yang dulu ini kan Avanza ini ya? bukan makanya sebelum diganti kalau sama Innova lu enakan mana sih? aduh kok ditanya sama lawan Innova Reborn kan ini kan biar serasa Innova Reborn gitu loh ada bandingannya lah ada bandingannya walaupun gue tau gak akan bisa karena besi-besi sendiri beda ini pairnya pair head-on ini dari Volvo sama BMW gila tapi dengan penggantian hanya pair sama hanya pair doang ya? shock gak ganti shock gak ganti shock masih tanda menurut gue udah enak banget iya tapi kalau lu pengen lebih enak lagi paling lu ganti shocknya ya terus sekitar 1 jutaan depan belakang paling 2 jutaan recommended rekomendasinya apa? paling cobain build stand kali ya boleh tapi itu rada mahal sih iya cuman nih kayak sekarang lagi di tikungan gini nih stabil banget tikungnya bisa lebih kencang lagi nih bisa pengen rekomen gak bang? buat harian ini enak banget apalagi kalau lu suka nyetirnya sendiri sih harian ya perubahan suka nyetirnya sendiri terus kalau misalnya ngomongin price price friendly gak? buat orang-orang kayak gini yang mau dipakai untuk sekarang hari-hari yang gini? oh menurut gue ini settingan kayak gini tuh udah enak banget sih karena ini tuh harganya kemarin ganti pair cuman 1 juta 300, 1,5 lah murah ya? murah ya? murah lumayan depan belakang depan belakang itu dan lu bisa custom tingginya mau seberapa apanya seberapa lu bisa custom sesuaiin kebutuhan sih soalnya kemarin gue kebutuhannya itu untuk 4 orang doang sekarang gak lebih keluarga gue cuman perempat kan tuh oh iya ini juga kelemahannya dia tuh kalo diisi muatan penuh kayak 6 orang, 7 orang dia rada ngejeduk belakangnya mentok di stopper tapi itu bisa disiasatin mungkin kalo lu ganti shocknya udah bisa lagi sih udah enak sekarang coba tes kecepatan tinggi ya coba stabilitas ya boleh di twisty-twisty road ini pegangan ngap udah ngap gila ini sepercana deh kerasa lu udah malam ini kita lagi di di sentuh circuit ngap track yang ya ya aman lah gak sepi gak rame lah coba tuh belokan jangan nge-rem coba sebenernya ini lebih stabil dari sebelumnya ya iya kayak yang gue rasa ya beda tapi yang namanya mobil tinggi kan lu gak bisa expect banyak ini kan bukan sedan ya karakternya pasti beda tuh ya coba gue nikon nih sekarang gak terlalu limbung ini enak gak terlalu limbung kan karena aku bantu juga dipendekin sedikit oh dipendekin dipendekin sedikit lah ya kalo bau empat orang enak kan bau empat orang enak banget ini iya point distribution nya ada lah udah kayak inovar ipurn John mantap avanza serasa inovar ipurn bukan main nih nih ya jeglukan nih depan nih kita cobain jauh John jauh jauh yang lama tuh bisa sampe melenceng rodanya ini keras ampun iya kalo yang lama tuh saking kerasnya dia kalo dibawa sendiri dia tuh sampe melenceng-lenceng kiri kanan-kiri kanan ini gimana stabil gak? lebih stabil gue rasain apalagi kalo lu bawa mobil ini agak lebih ngebut karena emang karakternya sendiri kan karakter per ini ya per mobil Eropa ya iya itu otomatis lebih enak oke tadi tuh review nya ya mengenai modifikasi simple avanza bergaya inovar ipurn gak bergaya sih lebih ke serasa inovar ipurn walaupun gak mirip-mirip amat sih sebenernya ya cuman fungsionalitasnya mungkin bisa diadu lah dibanding avanza yang lain oke sekian dari vlog gue maaf kalo banyak kurang-kurangnya ya ini vlog pertama gue kalo lu suka vlognya boleh di subscribe boleh di like ya boleh di share juga ke temen-temen lo ya oke udah gitu aja sih terima kasih ya oke oke terima kasih terima kasih